Ini lor, suaranya belum sekali, letak-letak-letak ini, mari kita gas. Nah, ini lor. Suara inilah yang menjadi penyebab, suara masih menjadi berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur. Alhamdulillah kita berjual kembali dengan channel kami. Pada kesempatan kali ini, kami mau berbagi sedikit pengalaman, yaitu mengatasi Honda Jazz. Ini ada Honda Jazz VTEC tahun 2005. Menurut keterangan dari si pengguna, Honda Jazz ini ada permasalahan pada suara mesin saat AC dinyalakan. Untuk pembuktian lor ya, mari kita nyalakan dulu mesinnya. Katanya saat dinyalakan mesinnya, ada suara berisik. Kita nyalakan dulu mesinnya. Ini lor, saat mesin dinyalakan, tidak ada suara apa-apa atau suaranya bagus, normal saja. Tapi menurut keterangan dari si pengguna, mesin bersuara berisik saat AC dinyalakan. Mari kita nyalakan AC-nya. Nah, itu lor ya, terdengar lor ya. Ada suara berisik yang bikin tidak nyaman untuk berkendara. Mari lor, kita keluar, kita cari permasalahannya. Ini lor, suaranya belum sekali, letak-letak-letak gini. Mari kita gas. Nah, ini lor. Suara inilah yang menjati penyebab. Suara masuk jati berisik. Untuk lebih jelasnya lor, kita buka dulu ini nanti, tampilnya. Tampilnya kita buka dengan cara mengendori golp telan ini. Kita keduari dulu. Dinamo ampere-nya untuk membuka belnya. Sebelum membuka belnya lor ya, haruslah mesin kita matikan dulu. Ini caranya, buka. Dikendorkan dulu, baut penyetel belnya. Setelah kendor, maka kita baru bisa membuka bel. Dan kita cari apa permasalahannya. Mungkin ini dari suara bearing, perkiraan. Kemungkinan bearing pensionernya atau bearing kompresor AC yang bermasalah. Dalam proses membuka bel lor ya, Alangkah baiknya kita membuka roda biar kita lebih bebas Untuk mengambil belnya dan sekaligus bisa menganalisa permasalahannya. Langsung saja lor, karena tadi masalahnya di suara, suara berisik. Kalau saat kita menyalakan AC, berarti kita langsung saja kita menuju ke kompresor saja. Mari kita cek apa permasalahannya kompresor kok. Bersuara berisik. Ini kita putar. Nah, ini lor. Ternyata bearing puli pempresor lor ya. Nah, ini lor yang oblak. Kelihatan lor ya. Ini oblak. Dan ada suara juga. Berarti yang bermasalah. Berarti yang membuat berisik. Pada saat AC dinyalakan, ternyata ketemunya adalah di puli, maaf, di bearing puli kompresor. Kita buka ini dulu lor. Untuk menghemat waktu dan kerjaan kita. Kita coba membuka di tempat saja ini. Tidak usah menurunkan kompresor. Ini menggunakan kunci 14. Ternyata bearingnya masih bagus lor. Ini bearingnya masih bagus. Tapi kenapa tadi kok oblak? Ternyata ketemunya itu rumahnya ini yang di dalam. Sudah aus. Betul lor. Ini rumahnya sudah aus. Maka dari itu nanti disiasati saja bagaimana mengaturnya supaya tidak oblak lagi. Kita hanya membenahi ini saja lor ya. Supaya tidak oblak. Kita atur sedemikian rupa. Sehingga ini sudah kembali kencang lagi. Tidak oblak. Koper kelatnya sudah terpasang. Ini sudah bagus. Tidak oblak lagi. Kami siat-sati dengan menggunakan ganjal seng. Ini seng. Apa itu namanya? Larutan penyegar. Kita bantu dengan menggunakan lem besi. Ini. Karena yang punya ini buru-buru mau digunakan ini kendaraan. Terpaksa kita sihat-sati dengan menggunakan lem saja. Selanjutnya adalah pemasangan disk lapnya. Ini tutup yang paling depan. Ini sudah terpasang semua. Pantbel itu sudah terpasang. Dan setelah pun sudah dikencangkan. Dan harus sesuai. Ini setelahnya jangan terlalu kencang. Mari kita coba saja lor. Kita coba kita nyalakan. Mari kita coba lor ya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalakan mesinnya. Terus selanjutnya. Kita nyalakan. AC-nya. Alhamdulillah lor. Dengan. Membenahi. Rumah. Bearing. Copper clutnya. Sudah teratasi ini. Sudah normal kembali. Kita lihat ke depan. Nah ini lor ya. Sudah tidak berisik lagi. Awalnya sangat berisik. Ada suara tetek-tetek-tetek. Tapi sekarang sudah tersebut. Suara kembali. Kembali. Demikanlah lor. Pelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Dan bisa. Terima kasih. Dari kami. Kami sama-sama banyak. Terima kasih. Dan. Bila mana ada ulatan kami. Yang berterang-tertenang. Saya mohon maaf. Yang sebesarnya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.